FES ada suhu ada lain sebagainya kita klik dia nggak keluar cuy nah kalau ini klik jebret dia nggak ada apa-apa di sini tuh mau kita atur kecerahan secara otomatis tinggal gini aja nah langsung klik aja guys langsung otomatis keluar kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman di video kali ini disini saya mau bahas terkait ya ini di Hyper S2 yang ada di Xiaomi 13T yang sudah pakai Android 15 guys nah disini ada beberapa teman-teman subscriber komen bang punya saya ada bug di bagian kontrol polumenya ya nah kalau saya sih seperti ini ya kalau kita coba ke titik 3 tampilannya seperti ini nah kalau kita coba bandingkan dengan yang ada di Poco F6 dia seperti ini boom gede ya nah teman-teman kira-kira lebih suka yang mana nah kalau saya pribadi sih lebih suka yang ada di Hyper S2 ini ya nah kemudian untuk di bagian kontrol center guys ya kita lihat nih di Hyper S2 itu seperti ini kalau kita ke brightness nah dia kita muncul nih ada mode baca mode gelap kecerahan otomatis bisa langsung disetting disini jadi sebenarnya ini tuh nggak harus dimunculin disini ya ini di hapus aja nih nah dia kebawain aja kesini karena ini lebih simpel guys mau kita atur kecerahan secara otomatis tinggal di gini aja nah langsung klik aja guys itu simpel ya nah sedangkan kalau yang ada di Hyper S1 agak ribet karena dia nggak bisa tuh dia nggak bisa guys jadi kita harus cari disini nah ini harus cari disini tuh itu di Hyper S1 ya kemudian juga di volume sini sama tuh dia muncul seperti ini sama kalau kita coba klik lewat sini ya teman-teman klik lewat sini ke titik tiga nah kalau lewat sini tinggal tahan seperti ini dan langsung masuk kemudian disini guys ya ini ya di memutar musik nah disini juga ada logo ini ya case ya atau disebarkan ke layar yang lebih besar biasanya nah kalau kita coba tahan seperti ini dia langsung muncul seperti ini overlay kecil seperti ini ini keren banget ya guys ya nah kalau disini di Hyper S1 dia nggak bisa tuh teman-teman dan kalau saya rasa sih ini nggak ada bug ya di unit saya ya semuanya bisa jalan gitu ya ini juga kalau kita tahan seperti ini tuh masuk mode baca juga kita bisa kita klik kemudian ini ngatur ini juga bisa ini juga bisa gitu guys ya tinggal diatur aja itu sesuai kebutuhan teman-teman oke nah itu terkait volume dan juga brightness guys ya yang baru di Hyper S2 yang sebelumnya mungkin nggak saya bahas oke kita bahas di sini nah kemudian yang kedua guys ini agak kecewa juga saya nih guys ya kirain AI subtitlenya setelah update ke Hyper S2 di Xiaomi 13T sama AI subtitlenya kayak yang ada di Poco F6 oke ya kita coba lihat teman-teman di sini ya langsung kita lihat aja ke video ya kita lihat di sini nih ada drone DJI flip keren guys ini bikin ngiler ya saya pingin guys ini aduh ya nah teman-teman kita lihat dia akan langsung otomatis karena di sini saya sudah aktifkan AI subtitlenya nih oke di control atau di toggle control centernya saya sudah aktifkan dan dia di sini nggak langsung terjemahin jadi dia itu hanya hanya munculkan teks dari suara yang keluar dari audio contoh kita lihat guys ya Nah langsung otomatis keluar dia tidak diterjemahin guys cuman gini aja ya Nah sedangkan kalau yang ada di sini ya di Poco F6 yang AI subtitlenya keren tetap bisa lihat ya kita aktifkan dulu ya subtitlenya boom dia dia langsung guys tuh dia langsung diterjemahin ke bahasa Indonesia ya ini mau bahasa apapun di sini mau bahasa Mandarin Cina ya Jepang itu nanti dia akan langsung bisa di convert ke bahasa Indonesia ini yang kerennya guys el-subtitle yang ada di Poco F6 ya ini mantap itu sih cuman bedanya itu aja ya untuk di AI subtitle yang ada di Xiaomi 13 di Hyper S2 dan di Poco F6 ya di Hyper S1 guys ya ini karena memang udah bawaannya sih sudah seperti ini ini juga untuk AI subtitlenya di Poco F6 ada beberapa update sebelumnya nggak seperti ini nah disini juga temen-temen bahasanya itu terbatas ternyata ya bahasanya nih temen-temen ya kita lihat tuh bahasanya Hindi Italia cuman ada beberapa aja nggak semua bahasa ada bahkan bahasa Indonesia juga disini masih belum ada guys seperti itu sih ya yang saya agak kecewa gitu ya kenapa gitu ya di setengah-setengah gitu jebret aja gitu ya langsung bisa gitu ya kayak seperti ini gitu ya aneh loh saya ya padahal ini eh masa update-nya untuk Xiaomi 13 di panjang banget ya dapat update empat kali loh guys ya empat tahun ya sampai Android 17 nanti cuy ini baru 15 nih gitu ya oke nah selanjutnya yang krusia yang penting guys khususnya buat saya pribadi ya update ke Android 15 ini tidak bisa mengaktifkan power monitor ngeri cuy bagi teman-teman yang suka review game tes game ingin tahu FPS nya berapa di Android 15 ini tidak bisa bahkan nggak hanya di Xiaomi 13 di ada beberapa saya coba lihat di forum di internet itu ya itu aku Neo 9 itu sudah Android 15 dia juga mengalami hal yang sama tidak bisa mengaktifkan untuk membaca FPS salah satu contohnya aplikasi takostat cuy aduh aplikasi takostat ini enggak bisa jalan logisya di Android 15 ini sangat-sangat disayangkan ya ke buat saya pribadi sih ya bagi teman-teman yang lain sih mungkin enggak enggak terlalu peduli ya tapi bagi temen-temen kreator juga yang suka pakai takostat nih setelah update ke Android 15 nggak bisa cuy semua ini awal-awal aja nanti kedepannya ada update untuk aplikasi khususnya si takostat ini karena kenapa ini kalau misalkan teman-teman beli sekarang HPnya Android 15 ya saya baru update nih Android 15 dia nggak bisa dipakai loh ya semoga ini tim takostat langsung ini ya langsung cepat nih tangkapnya nih ya langsung diperbaiki langsung update supaya bisa di Android 15 jujur ini saya sudah beli loh ini kalau nggak salah sekitar 80 atau 90.000 lagi bawah 100 tapi kan lumayan cuy ini saya beli lifetime ya selamanya beli gitu ya enggak bisa digunakan gitu ya nih kita langsung saja praktekkan disini pertama-tama kita ke aplikasi Shizuku nya dan disini saya sudah aktifkan atau Shizuku is running padahal ini belum guys ya seperti itu kalau kita coba lihat langsung aja di sini start dia langsung minta ke opsi developer kemudian disini kita ke debugging near kabel kita aktifkan nah saya sudah koneksikan guys Shizuku nya tinggal kita back aja kita tunggu dia jalan aktif dan dia akan close secara otomatis Nah kalau sudah seperti ini dia sudah jalan Nah di sini ada satu aplikasi yaitu dia takostat tapi ketika kita coba masuk ke aplikasi takostat dan ketika mulai dia tidak muncul harusnya dia muncul di sini nih ada overlay di sini muncul nih FES ada suhu ada lain sebagainya kita klik dia nggak keluar cuy ya Nah kemudian saya saya coba tes ya masuk ke dalam game disini saya sudah pilih aplikasi yang untuk direkam ada Genshin Impact mobile Legends sorry PUBG Mobile ada Wuthering website sudah coba ketiga ini dan rekamannya enggak ada Oh berarti ini udah 100% dia enggak berfungsi dengan seharusnya guys overlaynya nggak muncul enggak masuk ke rekam juga kacau ini guys ini buat saya sangat kacau sekali cuy ya kacau sekali nih Android 15 untuk takostat semoga aja nih ya di video ini tuh tim takostat nih developernya bisa tonton nih bisa diperbaiki secepatnya gitu ya karena jujur aja guys sebelum saya mau buat video ini sebenarnya saya mau tes gaming dulu nih di Xiaomi 13 ini ya Android 15 Apple s2 terbaru gitu ya tapi ya kendalanya seperti ini kita nggak bisa liatin rata-rata FVSD gamenya kita nggak bisa apa namanya lihat FVS nya gitu loh ya jadi agak kurang gitu nanti untuk review tes gamingnya gitu guys ya tapi tetap nanti kita akan coba tes gaming mungkin kita lihat aja nanti dari gameplaynya tuh kayak gimana gitu ya lancar nggak gitu ya ya paling seperti itu sih temen-temen ya untuk nanti tes gamingnya gitu oke nah kemudian parahnya lagi di sini power monitor ya FVS monitor bawaannya juga error Aduh ini bener-bener Android 15 ini guys ya kita coba lihat ya masuk ke setting kemudian sini masuk ke stand tambahan kemudian ke opsi developer kemudian mencari kebawah terus nanti di sini tuh ada yang namanya konsumsi daya nah ada konsumsi daya teman-teman klik Nah di sini ada frame rate monitor tuh tampilannya juga kayak gini kita coba lihat dulu yang ada di sini guys ya di Poco F6 ya kalau di Poco F6 ini bisa jalan ya saya juga nanti kalau misalkan ada update Hyper S2 di Poco F6 ataupun di Poco X6 Pro agak takut juga cuy takutnya sama seperti ini nih ya dia nggak bisa aktifin power monitor eh nggak bisa aktifin aplikasi takostat gitu ya sia-sia dong nanti saya beli gitu kan aplikasinya ya oke Nah kita coba lihat tentang masuk ke stand tambahan kemudian ke opsi di developer atau opsi pengembang kita cari ya di sini untuk konsumsi daya nah beda kan tampilannya kan ini kayaknya ngebug deh ini ya ini ngebug kayaknya ini kan lebih bagus lebih simetris tuh ini di Android masih di Android 14 guys Nah kalau kita coba start nah dia akan muncul seperti ini kan akan muncul fpsnya di atas tuh ya 120 fps Nah kalau ini klik jebret dia nggak ada apa-apa di sini tuh nggak ada apa-apa cuy bolong aja gini ya cuman kedeteksi di sini ada suhu ada refresh rate layar ya memang saya setting di 120 fps konsumsi RAM dan disini ukuran layar di 1220 2712 udah gitu aja ya jadi overlay untuk takostat untuk power monitor bawaan juga error ya Nah padahal di sini saya sudah aktifkan juga guys disini kan ada settingnya nih izinkan overlay ya saya sudah aktifkan temen-temen nih kita lihat eh mana ya kita lihat kita lihat nah ini izinkan overlay layar pada setelan ini kayaknya ngebug deh ya kayaknya ngebug nih semoga di update selanjutnya nanti bisa diperbaiki ya termasuk aplikasi takostat guys aduh ini kacau banget ya tuh harusnya dia seperti ini nih dia kedeteksi 120fps ini ya ini power monitor bawaan ya di Poco F6 seperti ini di Poco F6 Pro juga seperti ini aman nggak error ya dari Android 14 kebawah itu bisa diaktifin ini ada 120fps ataupun power monitor ini bisa diaktifkan baru di Android 15 aja nih yang saya menemukan error guys seperti ini bug seperti ini bagi saya sangat merugikan teman-teman ini cuy gitu ya Oke semoga nanti di update selanjutnya bisa diperbaiki untuk power monitor dan khususnya nih takostat ya developernya semoga cepat guys untuk bikin update baru supaya bisa jalan di Android 15 Oke sekian temen-temen video kali ini ya itu aja tuh saya cuma kasih kabar aja kasih tahu buat temen-temen nih kalau misalkan jadi highpress 2.0.3 dan Android 15 ternyata seperti ini cuy malah kacau ya unit saya sih menurut pendapat saya sih dikacau ya karena ya itu guys kita tidak bisa aduh ya mau tes gaming pingin rata-rata fpsnya berapa nggak bisa gitu ya ya udah nanti untuk tes gaming di Xiaomi 13 kita lihat gameplaynya aja ya jadi saya mungkin nggak banyak-banyak tes gamenya nanti yang penting mewakili lah seperti itu ya Oke itu aja semoga informasi bermanfaat Hai sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya aduh kacau Hai